Hai hai halo selamat selamat pagi selamat pagi para ya untuk adik-adik sahabat rumah belajar dari seluruh Indonesia 906 ya mungkin ada yang dari luar Jawa mungkin saya saya dari Solo Pak Oh dari Solo siapa namanya namanya Viko Pak dari YPAC Surakarta Oh YPAC Surakarta salam untuk Pak Karsono ya ya enggak panggil eh baik mungkin ada yang dari tempat lain enggak enggak ada keuntannya Pak Oh belum ada ya belum eh eh saya disitu tertulis nama Pak Daru ya Pak Daru ya ya tadi sudah dikenalkan oleh Pak Riza ya ya di SLB negeri Kroya tahu Kroya kalau Kroya saya belum ini ke sana Pak Oh belum pernah belum pernah Pak Oh ya 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 FNG Kroya itu di sekitar Cilacap gitu ya ini maaf Pak mungkin langsung ke materi mungkin dialognya nanti kita setelah sesi ini ya ini untuk biasanya kita akan perkenalan untuk anak-anak itu seperti itu Pak Oke oke silahkan ya baik baik eh ini Pak Daru mau menyampaikan materi tentang jahur hidup hewan-hewan ya ya kelas tunarumu kamu tuna apa ini saya ini cacat di bagian kaki cacat di bagian kaki aja Pak Oh Tuna Daksa ya Tidak apa-apa tidak masalah eh nah ini juga sangat berguna ya 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 daur hidup coba kira-kira tahu apa itu daur hidup daur hidup itu kalau nggak salah itu hidupnya ini apa Pak itu apa ya perkaya perkembang biak gitu kalau menurutku Oh ya ada hubungan ada hubungan bagus kamu bagus ada hubungan dengan perkembang biak kan kan enggak apa bawahnya itu jadi proses ya ya atau perkembangan hidup tahu fisik ya tidur hidup selama dia hidup itu akan selalu mengalami daur hidup ya balian disini Sebelum Bapak baru menyampaikan tahu nanti aku bisa melihat ini ada beberapa baiknya kupu-kupu Pak Woi eh itu kupu-kupu betul di rumah masih bisa melihat kupu-kupu masih bisa kalian masih Woi berarti lingkungan hidup kamu itu bagus ya ya Pak bisa melihat ini Hai ini maka kalau menurut kata kalau menurut kopa ini katak ya betul katak ya di tempat kamu masih banyak katak kalau tempat saya sih belum pernah lihat katak ya kalau di tempat saya belum pernah melihat kata aduh tapi kalau ini bisiknya sih udah pernah lihat ya bagus kalau fisiknya pernah lihat ya mungkin di film atau di gambar ya Iya Oh kalau di sawah biasanya banyak sekali kok banyak ya Iya silahkan kamu pergi ke sawah kalau di Solo sedikit sawah ya sulit mencari sawah ya Iya Pak ya kalau di desa-desa di tempat Pak Daru masih banyak sawah di banyak kata ya ya Pak ini apa pasti tahu kalau ini ya ini ini kayaknya anak anak kucing Pak anak kucing betul iya anak kucing Oh kucing Oh kucing ya kucing ya nah ini ada kubu-kubu ada kata ada kucing dan kucing ya ada kucing itu termasuk itu makhluk di hidup coba makhluk hidup itu apa saja coba makhluk hidup itu Pak kalau ini satu apa satu itu itu hewan ya hewan oke apalagi dua dua itu manusia manusia itu tembuhan ke 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 kisah binatang ya oke lanjut ya ya Pak eh nih jadi seluruh mahluk hidup itu mengalami daur hidup atau metamalkan-metamalkan ya malah mengalami perubahan Fisik dulu Fisik masih kecil jadi besar bentang itu berubah fisiknya begitu mengalami daur hidup ya nih apakah daur hidup itu tadi apa tadi mungkin yang lain yang melihat juga bisa memberi masukan apa itu dalam hidup ya 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 hidup itu nih proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup sepanjang hidupnya selama makhluk hidup ya tetap hidup dia akan mengalami perubahan ya berubah kalau dia sudah mati tidak bisa berubah kalau sudah mati seperti contoh benda mati batu batu menjadi besar bisa atau tidak bisa sih hati batu bisa menjadi besar ayo enggak batu tetap iya pada tetap memegang pulpeg memegang apa speedor apakah speedor ini lama-lama menjadi besar enggak 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 tetap seperti itu Pak Iya ini karena sedih hidup atau mati 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 benda mati benda mati ya sama nih kacamata Pak Daru kacamata jadi juga jadi tidak bisa menjadi besar ya nggak bisa kalau makhluk hidup bisa mengalami sebab terima makhluk hidup makhluk hidup kocok hidup makhluk hidup itu dimulai biasanya dari telur itu siapa yang main gitar nih contoh ayam siapa dirumah mempunyai ayam kalau di rumah saya enggak ada ayam sih ada punya ikan apa-apa pernah punya ini ambil hara anakku Pak melihat tuh ayam ini contoh ini ayam itu bertelur kemudian menetas menetas keluar anak ayam lalu menjadi dewasa tuh ah ini ya nih ya lor lalu menetas lalu ayamnya keluar lalu baru menjadi ayam yang dewasa lalu bertelur lagi terus-terus berputar terus itu seperti roda kehidupan ya Pak Wah hebat ya kamu pinter roda kehidupan juga hebat sip ya oke lanjut eh daur hidup itu ada dua macam ada dua macam dengan metamorfosis sama tanpa metamorfosis tanpa metamorfosis ya kalau sebelum Pak Daru melanjutkan mungkin atau hanya mengingatkan kembali mungkin kamu ya 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 Pak ya metamorfosis itu apa metamorfosis ini apa daur hidup yang sempurna sempurna mungkin ya ada yang sempurna karena metamorfosis itu ada yang sempurna ada yang tidak sempurna ada yang sempurna ada yang tidak gitu Iya betul kamu pinter sip kamu ingat ya ingat ya metamorfosis itu juga proses perkembangan proses perkembangan pada hewan hewan atau binatang yang mengalami perubahan lalu yang kedua itu tanpa metamorfosis berarti yang eh pas besarnya itu sama kayak induknya atau pas lahir itu sama kayak induknya gitu Pak Oh ya yang mirip sama induknya itu nanti kita melihat bersama-sama ya nanti atau sampai di sana nanti kamu nanti oke lanjut ya lanjut Pak oke nah jadi kamu yang bertanya itu metamorfosis sempurna nah ini ada ada dua macam metamorfosis ya ya Pak tuh metamorfosis itu perubahan fisik perubahan fisik yang sempurna melalui empat tahap berubah berubah itu ada yang tidak sama perubahannya ya 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 contohnya katak nih pertama Pak Pak munculkan satu telur kelihatan ya dari situ ya ya kelihatan gue kecepong kecepong atau ini imago ya cepong atau boleh disebut berudu berudu ya 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 pernah melalui kecepong kalau di parit atau di sawah-sawah gitu atau belum pernah nah lalu ini kan dari perubah berubah ini tidak mempunyai kaki kemudian nah berubah lagi ya nah berubah lagi lalu lanjut ini lanjut nah ini kata sudah menjadi kata nah ini katanya tapi masih punya apa ini punya memiliki apa memiliki kawan sama ekor-kawan masih yang memiliki ekor nah kalau sudah begitu lalu berubah lagi kata-kata menjadi kata yang besar atau disebut kata dewasa atau imago imago dewasa jadi selang itu bertelur lagi terus berputar terus terus seperti itu memang roda kehidupan ya Pak ya kalau ini bukan roda kehidupan ini perputaran dalam pertumbuhan atau perkembang biakan ya jadi kamu berkata berhubungan dengan perkembang biakan yang namanya Sob dan hidup itu fungsinya untuk mempertahankan populasi untuk mempertahankan populasi ya supaya apa supaya tetap ada tetap ada tidak yang akan bertelur lalu menetas jadi kecebong tanpa kaki jadi kecebong yang berkaki ada kakinya baru berubah menjadi kata berekor kemudian menjadi kata dewan ini tahapnya tuh disini tahap pertama kalau ini lalu tahap kecepatu disini ini tahap kecepatu disini ini tahap ketiga tuh sampai disini lalu ini tahap keempat jadi empat tahap melalui empat tahap yang lebih jelas lagi Pak Zaru akan memperlihatkan satu lagi main dan tegak main dan tegak dulu ya hidup kupu-kupu nanti kamu sudah melihat gambar kupu-kupu sudah, sudah saya lihat Pak ya tuh pertama waalaikumsalam yaitu telur ya hahaha jadi telur jadi telur ini ulat ulat oh eh pernah berani kamu dengan ulat iya agak taket Pak hahaha taket ya ya karena apa karena bulunya ya bulunya itu membuat gata tapi tidak apa-apa ulat itu baik bukan iya bukan jahat ya karena tanpa ulat nggak ada yang namanya penyerbukan ya 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 Pak kemudian ini nah kemudian ibu nanti akan di atau bertapa itu kepompong kepompong pernah melihat kepompong pernah di rumah saya pernah oke baik itu kepompong kepompong itu dia eh berpuasa dia tidak makan tapi dia nanti akan berubang kira-kira berubang jadi apa pukupu Pak nah pinter kupu-kupu lihat nah ini menjadi kupu-kupu yang pintar ya ini ulat ini mungkin banyak orang takut dengan ulat tapi setelah menjadi kupu-kupu orang menjadi suka dengan kupu jadi suka ya dong kamu suka kan suka suka nah ini ini daur hidup kupu-kupu ada empat tahap tahap pertama telur telur kedua ulat ketiga kepompong dua yang ketiga menjadi kepompong keempat jadi kupu-kupu jadi kupu-kupu ya itu daur hidup kupu-kupu ini karena melalui empat tahap itu disebut apa tadi metamorfosis sempurna betul 100 100 untuk kamu ya itu minta denganmu tanya ini metamorfosis sempurna paham sampai di sini paham ya paham paham ada yang bertanya kalau tidak kalau tidak tidak terlanjur lanjut aja pak oke ini jadi metamorfosis kupu-kupu itu sempurna sebab melalui empat tahap telur ulat 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 kompong kompong terus itu menjadi kupu-kupu kupu-kupu ya nih kupu-kupu ini sangat berguna dalam kehidupan karena kupu-kupu ini membantu proses penyerbukan ya penyerbukan pak ya penyerbukan pada tanaman ya nanti kamu bisa belajar proses penyerbukan lain kali dengan bermacam-macam ya 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 pak nih sekarang pak baru akan memberi contoh hidup metamorfosis tidak sempurna eh perhatikan oke jangkrik pernah menemukan jangkrik eh pernah sih pernah dengar suaranya bagaimana suaranya krik 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 ah ya 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 krik 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 banyak anak-anak mencari jangkrik untuk diadu ya ya pak nah tapi tidak boleh kalau mengadu jangkrik itu tidak boleh ya ya iya pak ya nih jangkrik pertama telur hampir dengan yang tadi metamorfosis sempurna tapi ini tapi ini berbeda ya saya sudah paham itu dari telur dari telur itu nimfa 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 menetas menjadi nimfa nimfa ini bentuknya ya hampir mirip dengan jangkrik tapi still lebih kecil ya ya pak itu nimfa lalu nimfa lalu nimfa lalu nimfa ah itu berubah menjadi jangkrik dewasa jangkrik dewasa ini kan hampir mirip hampir hampir mirip kan mirip dengan ini cuma ini lalu tumbuh apa kalau nimfa mungkin belum memiliki sayap jangkrik memiliki sayap ya pak ya ya pak lalu bertelur lagi menetas lagi jadi jangkrik diwasa dan seterusnya berarti itu ya pak berapa tahap ini 1 2 2 3 3 ada berapa tahap 3 tahap 3 tahap pak tahap ya sip 3 tahap ini karena tadi kamu mengatakan kamu tadi kan pernah berkata bahwa kalau yang tidak sama dengan dengan apa yang dewasa itu sempurna seperti tadi kalau kata telur kalau menjadi gedebong kalau menjadi gedebong berkaki kan tidak sama perubahannya tidak sama ya ya kalau ini kan hampir sama lainnya metamorfosis tidak sempurna pernah ya contoh contoh lagi eh eh di tiga tahap ya ya ini contoh lagi yang tidak tidak banyak permukaan kecoa kecoa atau kecoa 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 itu tahu kecoa apa itu kecoa ya kecoa itu itu serangga pak ya hampir mirip dengan jangkrek ya hampir mirip ya kalau rumah kamu banyak kecoa itu berarti rumahnya kotor ha 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 jadi harus dibersihkan betul harus dibersihkan ya iya pak itu pak itu memang kayak gitu ya nih telur sama telur sama telur lalu ini juga nipah nipah kecoa itu seperti itu ya pak seperti ini tapi ini belum lengkap karena dia sayapnya belum ada ya kan kecoa itu bersayap loh iya pernah melihat kecoa terbang pernah nah jadi di sini belum karena belum tapi ini bentuknya sudah mirip mirip dengan kecoa tapi masih bayi ya nipah itu ya ya masih bayi pak ya nah ini maku kecoa dewasa dewasa iya itu seperti itu ya pak kalau kecoa dewasa ini tidak mak ini kan kecoa ini kan apa hidupnya di tempat-tempat yang yang lembab dan kotor itu itu nah ini seperti ini lalu bertenor ya betul terus ini berputar ini ya ini berputar 3 tahap 1 2 3 3 ya ini namanya metamorfosis tidak sempurna oke paham paham pak paham ya jadi kecoa itu apa tadi kecoa itu metamorfosis yang tidak sempurna betul betul metamorfosis tidak sempurna ini sekarang pak jaru akan melanjutkan itu yang daur hidup hewan yang tidak melalui metamorfosis tidak melalui metamorfosis ini tidak melalui metamorfosis contohnya ayam ayam tadi sudah ada gambar ayam ya ya pak ayam itu tidak metamorfosis ya ya tidak metamorfosis ini apa telur telur ya 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 menetas menjadi ini menetas menjadi kalau itu menjadi ayam dewasa ayam dewasa ya jadi ini eh dia langsung setelah menetas langsung keluar anak ayam yang mirip mirip hampir sama hampir sama bersama dengan ayam dewasa ayam dewasa ayam cuma nanti kalau dewasa itu semakin sempurna nah nah teror yang menetas ayam ya begitu ini kalau ayam ya saya pernah lihat kalau ayam saya pernah lihat kalau ayam saya pernah lihat kalau ayam yang menetas Pucing Pucing langsung beranak atau melahirkan? Iya, iya pak Ya, melahirkan Kenapa melihat anak kucing? Iya, melihat anak kucing pernah pak Ya, lucu ya Lucu Ya Lalu Lalu Menjadi anak kucing Ini bagi Ya Lalu menjadi anak kucing Ya, lalu menjadi anak kucing Lalu Menjadi kucing Kucing yang Besar atau dewasa Kucing dewasa Ya Ini ya, kucing ini juga masih Masih Hampir sama dengan harimau Juga melahirkan bayi Kemudian tumbuh menjadi anak kucing Kemudian menjadi kucing yang diwasa Lagi belajar kucing Lagi belajar kucing 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 Senibudaya isinya ipa ya Kucing juga tidak melalui metamorfosis Kucing melahirkan bayi Menjadi kucing muda Terubah menjadi kucing Terubah menjadi kucing Ada pertanyaan Dari awal Sampai sini dulu Ada yang bertanya Ya Pak mau bertanya Kalau menurutku sih itu Sudah paham Betul ya Pak ya Ya paham ya Paham Paham ya Ya paham Pak Saya paham Jadi Adik-adik semuanya Pintang-pintar Pintar Ya Pak Oke Nih Sekarang mungkin Dari proses itu tadi Berada Ada yang beberapa Adik-adik bisa Saya jawab Iya bisa bisa Insya Allah bisa Pak Oke Nih Apakah yang dimaksud Dengan jahur hidup Jahur hidup itu Kalau menurutku Ada hubungannya Dengan perkembang biakan Atau Proses Perkembang biakan Kalau menurutku Proses Ada hubungannya Dengan perkembang biakan Ada Ada bertelur Lalu menetak Menas Ia begitu Menjadi Mungkin menjadi Jentik-jentik Dan sebagainya Lalu menjadi Binata yang dewasa Iya Pak Jadi apa Proses Perkembangan Perkembangan Yang terjadi Ada makhluk Hidup Hidup Sepanjang hidupnya Sepanjang hidupnya Tadi Pak Terum mengatakan Kalau sudah mencari Tidak akan berubah Ya Pak Ya Pak Ya Pak Ya Pak Ya Pak 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 Apa disini Pak 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 Oke Ada berapa macamkah Dari hidup Satu Satu itu Satu itu metamorfosis Satunya lagi dengan melahirkan atau beranak Pak Ya dengan metamorfosis Yang kedua Tidak melalui metamorfosis Sisi Ya ada dala macam Dari hidup Melalui metamorfosis itu juga bisa Dengan bertelur Tidak bisa Tapi tidak melalui metamorfosis Jadi harus Melahirkan Ya begitu Pak Ini kok muncul Ini lagi Pak Pak Por Di Dulu Sebentar Mas Tati Muncul PPT Yang sebetulnya Nih Belum selesai Halo Mas Toto Halo Mas Toto Halo Ini belum muncul ini Ini muncul Punyaan Pak Por Wanto Ini masih Ya tolong Pak Pak Diulang lagi Ini Pak Jadi Di klik Klik tombol share konten Yang nomor tiga itu Takut pada kamu Silahkan dilanjut Halo Halo Satu Melalui metamorfosis Kedua Tidak melalui Metamorfosis Metamorfosis Ya 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 begitu Tiga Mengapa Daur hidup Kupu-kupu Disebut metamorfosis Sempurna Kalau menurutku Itu karena Prosesnya Dimulai dari Taur dulu Itu Pak Terus Terus Karena melalui Berapa tahap Taur Ada ini Ada Empat tahap Iya Ada Empat Ada empat tahap Itu Empat Ada empat tahap Kalau menurut saya Pak Lalu Menjadi Kepompong Lalu Menjadi Ini bentuknya Tidak sama Semuanya Tidak sama Semuanya Ya Ya Ini Tidak sama Ya Bagaimana Dengan Daur hidup Kucing Gimana Daur hidup Kucing Kalau dari Itu Dari awal Itu Ini Tugupu yang Berkumpulkan Itunya Agak patah-patah Ini Teman-teman Yang lain Mungkin Ada yang Bisa menjawab Bagaimana Daur hidup Kucing Daur hidup Kucing Itu Bentar Ini kok Jaringannya Ini Jaringan Kelihatan 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 Oh Ya Kalau Menurutku Kalau Dari Daur hidup Kucing Itu Pertamanya Dari Melahirkan Dulu Terus Itu Menjadi Anak Kucing Terus Akhirnya Menjadi Dewasa Iya Pintar Oke Pintar Itu Karena Dia Tidak Berubah Tetap Dari Dari Kucing Yang Bayi Kucing Bayi Kucing Kucing Kemudian Jadi Anak Kucing Lalu Menjadi Kucing Dewasa Itu kan Bentuknya Mirip 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 Ya Nah Itu Jadi Tidak Melalui Metamorfosa Oke Ya 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 Pak Ya Pak Itu Benar sekali Pak Ya Jadi kamu bisa Membedakan Antara Metamorfosa Dan Melalui Metamorfosa Sebutkan Binatang Lain Yang Dari Hidupnya Melalui Metamorfosa Selain Tadi Selain Kata Selain Kupu-kupu Mungkin Ada Yang Tahu Kira-kira Apa Ya Binatang Apa Ya Tapi Kalau yang tidak Sempurnanya Saya Tahu Selain itu Belalang Juga Sama Kalau yang Tidak Sempurna Metamorfosa Belalang Belalang Itu Sempurna Atau Tidak 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 Pintar Kalau yang Sempurna Yang Sempurna Itu Ya Contohnya Ya Kayak Kupu-kupu Segala Macem Itu Pak Tadi Kupu-kupu Kupu Kata Nyamuk Pernah Nyamuk Di rumah Banyak Nyamuk Atau Tidak Tidak Kalau Di rumah Saya Tidak Pak Tidak Sip Berarti Tempat Nyamuk Tidak Nyamuk Ya Harus Dihilangkan Ini Harus Dibasmi Karena Berbahaya Selain Selain Kena Demam Berdarah Ya Ya Pak Demam Berdarah Sedang Mewabah Dimana Mana Apalagi Di Tengah Tengah Virus Corona Gini Pak Ya 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 Gue Rasa Ini Belum Ada Kasus Pak Oh Di Solo Belum Ada Kasus Ya Di Dekat Rumah Ya Di Dekat Rumah Belum Pernah Ada Kasus Terkena Virus Corona Ataupun Demam Berdarah Belum Pernah Itu Pak Oh Ya Ya Bagus Berarti Harus Selalu Menjaga Kesehatan Ya Rumah Harus Bersih Apa Badan Harus Bersih Cuci Tangan Setiap Ya 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 Pak Ya Nah Nyamuk Itu Begini Nyamuk Itu Juga Sempurna Karena Pertama Dia Ya Dari Telur Telur Tidak Kelihatan Suka Bertelur Dimana Ini Di Tempat Tempat Ini Kayak Sampak Sampak Kayaknya Suka Bertelur Kayak Gitu Atau Di Air Di Air Juga Bisa Air Yang Mengenang Maka Harus Dibuang Ya Apa Tempat Tempat Yang Di Luar Yang Banyak Harus Dibuang Kemudian Akan Menetas Menjadi Apa Menjadi Ini Pimpah Telur Ya Telur Menetas Lalu Menjadi Apa Telur Ini Telur Nyamuk Telur Nyamuk Menetas Menjadi Jentik 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 Aliasnya Jentik Jentik Ya Kalau Di Tempat Piko Namanya Uget Uget Ya Lalu Jentik Jentik Itu Akan Berubah Lagi Berubah Lagi Menjadi Nyamuk Kedewasa Jadi Pupah Pupah Itu Hampir Mirip Dengan Nyamuk Kedewasa Belum Belum Dia masih Di dalam Masih Di dalam Air Itu Seperti Kumpah Kepupah Kemudian Pupah Akan Berubah Menjadi Nyamuk Dewasa Ayah Nyamuk Dewasa Itu Kemudian Apa Akan Bertelur Lagi Sempurna Juga Karena Melalui Berapa Tahap Empat Tahap Tahap Melihat Di Papan Tulik Seperti Ini Jadinya Ya Ya Nyamuk Seperti 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 Ini Keluatannya Seperti Seperti Kayaknya Terima kasih Tuh Tahap Satu Tahap Tidak Tahap Tidak Tahap Namuk Itu Juga Termasuk Metamorfosis Sempurna Paham Paham Oke Yang ini Sebutkan Binatang Selain Ayam Dan Kucing Yang Dari Tidak Melalui Metamorfosis Metamorfosis Selain ayam Dan kucing Selain apa Ini Kalau menerusnya Kuih Kuih Itu Itu Anjir Selainnya Sama Juga Yang Tidak Melalui Metamorfosis Iya Yang Tidak Melalui Metamorfosis Selain ayam Dan kucing Yang Lain Teman Teman Adik Adik Sahabat Rumah Belajar Yang Lain Mungkin Bisa Menjawab Apa Ini Apa Ya Kalau Saya Si Kalau Enggak Kucing Ya Ini Anjing Kalau Enggak Ini Oh Anjing Ya Betul Anjing Singa Singa Harimau Terus Apalagi Tupai Kalau Melir Ruku Ya Tupai Baya Ya Betul Ikan Ikan Juga Bertelur Ikan Ikan Juga Iya Iya Ular Ular Juga Ular Bertelur Menetas Keluar Ular Kecil Iya Keluar Keluar Kecil Gitu Kalau Ular Keluar Ular Kecil Iya Pak Nanti Hanya Tumbuh Dewasa Menjadi Besar Semakin Besar Semakin Besar Ya Ya Iya Pak Nah Ini Jadi Kalian Paham Itu Yang Namanya Jaur Hidup Paham 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 Ya Paham Saya Pak Mungkin Ada yang Bertanya Diantara Para Adik-adik Yang Mau Bertanya Yang Lain Silahkan Ada yang Mau Pertanya Ya Ya Tadi Penjelasan lengkap Ya Tentang Proses Serta Jenis Daur Hidup Hewan Semoga Dapat Menjadi Pelajaran Secara Frensi Kita Semua Mungkin Ada yang Mau Bertanya Yang Lain Karena Materinya Tidak Terlalu Panjang Sebab Ini Biasanya Enak Kelas Lima Apa Tunarungu Itu Sebetulnya Untuk Tunarungu Tapi Tadi Ada Vigo Yang Tuna Daktah Itu Sangat Bermat Mungkin Ada yang Mau Bertanya Lagi Sebentar Ini Kayaknya Ada yang Bertanya Pak Silahkan Silahkan Mau Bertanya Silahkan Ya Silahkan Bapak Ibu Guru Atau Adik-adik Kita Di Seluruh Indonesia Yang In Bertanya Dihidupkan Mic-nya Yang Di Sebelah Kiri Bawah Ya Dinyalakan Warna Cam Nanti Klik Sepertinya Kalau Saya Enggak Enggak Ada yang Dipertanyakan Soalnya Ini Sudah Paham Sekali Sudah Paham Ya Mas Vigo Sudah 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 Lain Mungkin Adik-adik Yang Lain Ada yang Boleh Dikirinya Pak File PPT-nya Pak Oh Nanti Pak Nanti Dari Dari Akan Dikirimkan Nanti Terima kasih Pak Ya Mungkin Itu Pak Ya 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 Pak Jadi Karena Memang Dari hidup ini Tidak Tidak Begitu Begitu Banyak Yang Disampaikan Ya Tidak Begitu Banyak Ya Hanya Ada Hanya Ada Dua Dua Tadi Dua Macam Ya 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 Oke Bapak Ibu Dari Seluruh Indonesia Serta Adik-adik Dari Seluruh Indonesia Tadi Sudah Disampaikan Dipaparkan Oleh Pak Danu Tentang Daur Hidup Hewan Tadi Ada Dua Ada Yang Metamorfosis Dan Ada Yang Tidak Metamorfosis Nah Bagi Bapak Ibu Guru Atau Adik-adik Yang Asing Pertanya Dipersilahkan Ke Pak Daru Beliau Menjawab Apapun Pertanyaannya Silahkan Dipencet Tombolnya Ya Tombol Suaranya Ada Di sebelah Kiri Bawah Yang Hitam Itu Yang Bulat Seperti Mic Jadi Tekan Nanti Akan Berubah Warna Silahkan Bicara Nanti Bisa Kalau ada Pertanyaan Yang Mau Bisa 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 Lewat HP Juga Bisa Lewat WA Juga Bisa Kira 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 Pak Kalau Habis Pelajaran Ini Boleh Pamit Atau Ini Ya Pak Boleh Mau Mengikuti Sebab Selain Nanti Kira Saya Boleh Ini Pamit Sekarang Atau Gimana Pak Boleh Tapi Kalau Mau Menyaksikan Materi Yang Lain Nanti Ada Lagi Materi Yang Lain Sudah Kalau Ada Kegiatan Yang Lain Bisa Ya Sudah Ya Sudah Ya Pak Oke Terima kasih Halo Adik-adik Yang Ada Berkabung Seluruh Indonesia Saya Lihat Ada Indonesia Serta Bapak Ibu Guru Silahkan Berkabung Untuk Berdiskusi Tentang Materi Yang Disampaikan Oleh Pak Baru Tadi Yaitu Tentang Tauh Hidup Ya Tentang Tauh Hidup Hewan Silahkan Atau Perangkali Karena Pak Darunya Sangat Bagus Memaparkannya Sudah Dengerti Terima Kasih Semoga Semuanya Memahami Iya Sangat Bagus Sekali Pak Daru Saya Yang Baru Kali Ini Sudah Pelajaran Sangat Lama Ini Ingat Ingat Lagi Sangat Bagus Iya Mas Viko Tadi Ya Mas Viko Dari YPAC Surakarta Oh Dari Surakarta Yang Aktif Bertanya Dari Curacap Viko Dari Surakarta Saya Dari Karta Mungkin Mungkin Lagi Ada Dari Alain Silahkan Mungkin Ya Nanti Bisa Kita Share Nanti Nomor WA Sambari Kita Menunggu Nih Pak Daru Berapa Nomor Selamat Pagi Selamat Pagi Selamat Pagi Bagus 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 Bagaimana 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 Sampai Terima kasih.